Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya Kalau seandainya saya Duduk sayang Kalau seandainya saya membaca Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Di bulan puasa Tapi secara bersama-sama itu Hukumnya seperti apa ya Ustaz ya Boleh Cuma bagaimana teknisnya Jangan sampai kumpul 30 orang Masing-masing baca satu jus Udah selesai kita hatam Al-Quran Belum Kita hatam satu jus Nah kalau ingin dihatamkan bersama-sama Misalnya Bagus Bagaimana caranya Kumpul dengan teman-teman Mulai bikin agenda Insya Allah Kita akan keluarkan 30 jus dari Al-Quran Kita turunkan Bagi 30 hari Maka setiap hari Satu jus Satu jus Satu jus Satu jus 30 hari Hatam 30 jus Maka kumpulah dengan teman-teman Akhwat yang lainnya Mulai bacakan yuk Hari ini kita baca satu jus Ada yang nyimak Guru Misalnya untuk membetulkan bacaan Lebih bagus Ya maka Setiap baca Baca-baca Kalau tidak ada kumpul dengan teman-teman Maka bikin metode Untuk memudahkan Misal Saya ingin khatamkan Setiap hari Satu jus Kalau langsung baca Kan terasa banyak Dan waktunya terasa Duas Maka anda bisa bagi Pada 5 waktu solat Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Satu jus itu kan Kalau jus pertama saja Al-Fatihahnya kita keluarkan dulu Karena sudah hafal Insya Allah Di dalam kepala kita Al-Baqarah 141 ayat Bagi 5 Kurang lebih ada 28 Subuh 28 ayat Kalau ingin ringan lagi Bagi 2 Sebelum subuh 14 ayat Setelah subuh 14 ayat Sebelum zuhur 14 ayat Setelah zuhur 14 ayat 14 ayat itu berapa lama sih? 5 menit 7 menit Apa kita tidak punya investasi 5 menit Untuk akhirat kita? Sedangkan dunia 5 jam kita penuhi Untuk urusan dunia Yang saat didapatkan hasilnya Mungkin wafat seketika Jadi Jawabannya Boleh dikerjakan Dengan catatan Hukum yang dikerjakannya Kalau ingin khatam Maka baca dari awal sampai akhirnya Jika hanya dibacakan Satu juz Satu juz Satu juz Maka pahalanya pun yang diberikan Sekedar satu juz saja pada saat itu Ya Allah Ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya